Pak Bersa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kang Maman, Sekjen PKB ini kan sempat diundang oleh PBNU, tapi kemudian kenapa memilih tidak hadir? Iya, perlu dijelaskan bahwa hubungan NU dengan PKB itu adalah hubungan aspiratif, hubungan historis, dan juga hubungan kultural, bukan hubungan struktural. Maka, pada konteks itulah sebenarnya, undang-undangnya pun berbeda, undang-undang partai politik dan undang-undang ornas. Maka ketika PBNU membuat pansus seperti itu, lalu kami diundang seperti itu, tidak ada kewajiban. Jadi tidak ada kewajiban secara struktural kami hadir, datang di pansus itu. Kami tentu mempunyai prinsip yang sama, bahwa seluruh aspirasi politik nahdiin itu terus perjuangkan lewat partai politik bernama Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi tidak ada hal yang susubtansi Sekjen PKB untuk hadir di atas undangan apa yang disebut dengan pansus di PBNU itu. Sehingga hal-hal yang itu. Dan itu pula yang sebenarnya membuat kami justru saja kenapa beberapa teman itu marah kepada Pak Lukman Edy itu. karena beliau adalah mantan dari Sekjen. Beliau pun jadi menteri dari PKB dan lain sebagainya. Sehingga di mata kami, kenapa tidak bicara di dalam kalau menemukan itu? Padahal kami di dalam sendiri tidak menemukan itu. Betapa prestasi yang hari ini didapatkan itu lewat konsolidasi, lewat perjuangan dan lain sebagainya. Bandingkan dengan partai-partai yang lain yang memiliki resursus lebih tinggi tetapi tidak memperoleh perolehan suara dan kursi yang signifikan seperti yang diperoleh oleh Partai Kebangkitan Bangsa dengan 16.115.000 suara itu. Nah itulah sebenarnya atas ketidakhadiran Pak Sekjen itu. Kami mempunyai sebuah landasan yang jelas bahwa kami tidak perlu datang di undangan pansus yang dibikin oleh PBNU itu. Kalau kami diundang yang seperti dianjurkan oleh Mas Umam tadi bahwa kami punya yang namanya tridologi silaturahim. Tapi silaturahim itu harus membentuk silatul fikri. Ada ide, ada gagasan, ada pikiran ke depan. Bagaimana caranya agar partai politik yang dilahirkan di NU ini lebih besar, lebih kuat, lebih memberikan nilai kemaslahatan yang kuat. Setelah itu baru ada silatul kemau. Pak Luqman, Edi, apakah menurut Anda PBNU perlu sampai sejauh ini mengambil langkah untuk mengurusi PKB? Ya, tadi sudah disampaikan oleh KM Aman hubungan antara PBNU dengan PKB. Ada hubungan historis, ada hubungan ideologis, dan ada satu yang dilupakan sebenarnya. Ini kalau perspektif kita adalah perspektif Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 soal partai politik. Jangan lupa, saya termasuk yang membentuk Undang-Undang ini asal 34 A, B, C, D bahwa ada hubungan yang erat antara partai politik dengan konstituennya. Konstituen itu boleh melakukan permintaan mengkoreksi jalannya partai politik. Konstituen boleh meminta audit laporan keuangan. Baik itu laporan keuangan tentang pemilu misalnya, tentang pilkada misalnya. Nah, kebetulan PKB punya sebuah partai politik yang spesifik di mana hampir 100% pemilih PKB itu adalah ANU. Maka berdasarkan pasal 34 Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 ini, yang paling representatif mewakili konstituen PKB adalah PBNU. Maka dengar dong omongannya PBNU. Konsultasi dong sama PBNU. Justru kita mendengarkan PBNU, Mas Rukman. Ketika sebelum pilkres. Perbedaan PKB dengan partai-partai lain di situ, Mbak. Perbedaan PKB. Bahkan PAN juga seperti itu. Karena ada representasi dari konstituennya melalui PBNU kalau PKB. PP Muhammadiyah kalau PAN. Karena PBNU ini mendirikan secara resmi, secara formal PKB itu. Oleh sebab itu, jadi ada yang dilupakan memang ini oleh DPP PKB ini. Berkenan dengan Tafsir Undang-Undang nomor 2 tahun 2011. Akan memutus hubungan yang erat antara PBNU. Yang disuruh kami tidak melupakan itu. Yang disuruh kami pertanyakan. Yang kami pertanyakan, PBNU itu di awal-awal pilkres bilang bahwa tidak ada satu partai politik pun yang ini dengan PBNU. Kita disuruh mandiri sendiri dan lain sebagainya. Nah, maka dengan itu, kita jelaskan bahwa ini loh, sikap kemandirian PKB untuk lalu tidak tergantung kepada PBNU, walaupun dukungan nahdi ini itu besar, terbukti dengan 16 juta yang kami peroleh. Maka ketika dukungan kemenangan itu ada di tangan, seharusnya terima kasih dong PBNU. Bukannya malah atas beberapa oknum itu mempertanyakan itu. Kan berkali-kali misalnya PBNU itu punya 100 jutaan. PBNU dari dulu sikapnya seperti itu. PBNU dari dulu sikapnya seperti itu. Ketika Pak Hasim Mujadi Almarhum sebagai Ketua Umum PBNU menghadapi pemilu, ngomong yang sama. Bahwa NU itu ada di mana-mana, NU itu ada di semua partai. Tetapi secara sistematis Pak Kya Hasim Mujadi juga ikut mengkepanjikan anak-anak NU yang menjadi caleg di PKB. Pak Kya Syed juga sedemikian. Pak Kya Syed ketika menjadi Ketua Umum PBNU, ngomong yang sama. Bahwa NU ada di mana-mana. Nah, ada di PDIP, ada di Golkar. Tapi kemudian secara sembunyi-sembunyi, sistematis juga mengkepanjikan anak-anak NU. Sama. Khususnya juga sedemikian. Untuk bangsa, untuk publik, dinyatakan. NU itu ada di mana-mana. Tapi secara sistematis juga membantu anak-anak NU untuk menjadi caleg-caleg terpilih. Saya kira nggak bisa. Yang disesalkan oleh kita-kita ya. Baik, Pak Kya Hasim Mujadi. Padahal ini kan ibu kita, bapak kita yang melahirkan kita. Baik, Pak Luman ini, Kamu Maman. Atau nggak bisa komunikasi yang baik, yang berada kira-kira seperti itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.